Intro Dikutip dari Kompas.com Menyongsong kedatangan pesawat baru Angkatan Udara Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pengadaan 42 pesawat terbang Rafale dengan Dazzle Aviation Produsen pesawat terbang kenamaan milik Perancis Penandatanganan kontrak berlangsung di kantor Kemenhan Jakarta pada 10 Februari 2022 Momen tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Perancis Florence Farley Sebagai langkah awal Indonesia mengakuisisi 6 unit lebih dulu untuk mendatangkan 42 Rafale secara keseluruhan Kontrak pengadaan 42 pesawat Rafale menjadi proses pengadaan terbesar pesawat terbang dari Perancis sejauh ini Pesawat tempur ini adalah pesawat terbang tempur bermesin ganda dengan sayap berbentuk Delta Yang didesain sebagai pesawat terbang multi peran Rafale yang terbang pertama kali pada 1986 dan diperkenalkan mulai tahun 2001 Saat ini sudah diproduksi sebanyak 240 unit sampai 2022 Beberapa negara yang telah menggunakan Rafale di luar Perancis adalah Angkatan Laut India dan Angkatan Udara Qatar Di Perancis, Rafale digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang diperuntukkan beroperasi dari kapal Hindu Pengadaan pesawat terbang tempur bagi Angkatan Udara berarti menambah kekuatan serang yang sangat dibutuhkan Angkatan Udara sejatinya adalah perangkat Angkatan Perang yang lebih diperuntukkan bagi keperluan menyerang pendudukan musuh Menurut Jenderal Berkebangsaan Italia, Giglio Duhè, War will begin in the air Perang akan bermula dari udara Pesawat terbang Angkatan Udara adalah subsistem dari alutsista Itu sebabnya maka pesawat terbang akan sangat menentukan sistem persenjataan secara keseluruhan berjalan dengan lancar Pengadaan pesawat terbang menjadi sangat penting Karena harus memenuhi syarat masuk ke dalam sistem besar alat utama persenjataan Itu sebabnya maka pengambilan keputusan dalam proses pengadaan pesawat terbang Baru bagi Angkatan Udara harus berada di tangan orang yang mengerti tentang sistem persenjataan secara keseluruhan Pengalaman selama ini, unsur pemeliharaan pesawat terbang masih kurang memperoleh perhatian yang cukup Ketersediaan dana pemeliharaan menjadi sangat menentukan pada aspek pelaksanaan operasi dan latihan terbang Perhitungan yang matang jangka panjang bagi tersedianya dana pemeliharaan Akan menjadi taruhan utama dalam menyiapkan pesawat terbang untuk berstatus combat ready Belum lagi penyiapan SDM selain pilot Peralatan kalibrasi dari peralatan avionik yang sudah serba digital Memerlukan waktu panjang dan pengalaman kerja yang memadai untuk mencapai skill yang dibutuhkan Kesulitan dalam proses penyiapan pesawat di flight line Tidak hanya berarti kesulitan dalam kesiapan pesawat yang siap terbang Tapi lebih dalam menyiapkan pesawat yang siap tempur Masih ada subsistem lainnya yang jauh lebih penting untuk ditangani lebih dulu Misalnya sampai sekarang ini masih ada wilayah udara kedaulatan Indonesia Yang belum berada di bawah pemenang otoritas penerbangan nasional Masih ada subsistem lainnya yang jauh lebih penting untuk ditangani lebih dahulu Misalnya sampai sekarang ini masih ada wilayah udara kedaulatan Indonesia Yang belum berada di bawah pemenangan otoritas penerbangan nasional Masalah ini memerlukan prioritas utama untuk diselesaikan lebih dulu Percuma memiliki skadron pesawat terbang tempur modern Apalagi untuk terbang menjaga kedaulatan negara di udara di wilayah kedaulatan sendiri Masih harus memperoleh izin terbang lebih dulu dari negara lain Berdaulat di udara baru kekuatan udara akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya Sebuah renungan dalam menyongsong kedatangan pesawat terbang tempur baru angkatan udara Sampai jumpa di video selanjutnya